Intro Serial 10 sahabat dijamin masuk surga Penulis Yusuf Salahuddin Ilustrasi novel Varius Penerbit Ziyad Buk Abdurrahman bin Aw Pedagang yang dermawan Bismillahirrahmanirrahim Ada seorang sahabat Rasulullah SAW Yang sangat gemar menginfakan hartanya di jalan Allah Dialah Abdurrahman bin Aw Tahukah kamu Abdurrahman bin Aw Merupakan satu dari sepuluh sahabat Rasulullah SAW Yang dijamin masuk surga Beliau terkenal dengan kekayaan dan sifat dermawannya yang luar biasa Setiap kegiatan perdagangan yang dilakukannya selalu menghasilkan keuntungan yang sangat banyak Infak yang dikeluarkannya pun sangat dahsyat jumlahnya Ketika Rasulullah SAW dan para sahabatnya diizinkan oleh Allah untuk hijrah ke Madinah Abdurrahman bin Aw Termasuk dalam orang-orang pertama yang berangkat hijrah pada saat itu Dia membawa semua hartanya di tengah perjalanan menuju Madinah Semua dirampas oleh kaum Qurais Tapi dia rela asal bisa hijrah Habislah seluruh kekayaannya Sesampainya di Madinah Beliau dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi Al-Azhari Oleh Rasulullah SAW Ketika Sa'ad menawarkan separuh harta miliknya Abdurrahman hanya menjawab Semoga Allah SWT memberkahi hartamu dan keluargamu Tunjukkanlah kepadaku di mana pasar Hebat bukan? Abdurrahman bin Aw Memang sosok yang pandai dalam jual beli Dengan uang secukupnya dia bisa sukses kembali Kemudian dia menikahi perempuan ansor Dia menikah dengan mahar emas yang besar Dan beratnya seperti sebutir kurma Rasulullah SAW memintanya mengadakan pesta pernikahan Rasulullah SAW sangat menghargai kemandirian Abdurrahman Dalam hal ekonomi Rasulullah SAW bersabda Seorang yang mencari kayu bakar Lalu memanggulnya lebih baik daripada orang yang mengemis Yang kadangkala diberi atau ditolak Hadis Riwayat Bukhari Sabda Nabi ini membuat seluruh Muslim yang ada di Madinah semangat untuk bekerja Ada yang menjadi petani, pedagang, dan buruh Bahkan para perempuan pun ikut bekerja Rasulullah SAW berkata kepada Abdurrahman Wahai Abdurrahman bin Aw Kamu sekarang menjadi orang kaya Dan kamu akan masuk surga dengan merangkak Pinjamkanlah hartamu agar lancar kedua kakimu Hadis Riwayat Al-Hakim Abdurrahman pun berkata Kalau bisa aku ingin masuk surga dengan melangkak Beliau pun berlomba dengan Usman bin Afan Dalam berinfak Ketika Rasulullah SAW bersiap untuk menghadapi perang tabu Pasukan kaum Muslimin kekurangan perbakalan Hingga banyak yang ditolak ikut oleh Rasulullah SAW Karena kurangnya kendaraan Dalam keadaan tersebut Rasulullah SAW memerintahkan kaum Muslimin Untuk mengorbankan harta bendanya di jalan Allah Abdurrahman bin Aw Sekali lagi menjadi pelopor dalam menginfakan hartanya Saking banyaknya harta yang dia infakkan Hingga membuat Umar bin Khattab berbisik kepada Rasulullah Agaknya Abdurrahman berdosa Tidak meninggalkan uang sedikitpun untuk istrinya Rasulullah SAW bertanya kepada Abdurrahman Adakah engkau tinggalkan harta untuk istrimu? Abdurrahman menjawab Ada, mereka saya tinggali lebih banyak daripada yang saya sumbangkan Berapa? Sebanyak rezeki, kebaikan, dan upah yang dijanjikan Allah Setelah Rasulullah SAW wafat Abdurrahman bin Aw Memenuhi segala kebutuhan para istri Rasulullah SAW Dan mengadakan pengawalan bagi ibu-ibu yang mulia itu Bila berpergian Termasuk ketika berhaji Dia pernah membeli sebidang tanah seharga 4.000 dinar Lalu tanah itu dibagikan seluruhnya kepada fakir miskin Bani Zuhroh Dan kepada para umahatul mu'minin Atau istri Rasulullah SAW Abdurrahman bin Auf merasa belum bisa menjadi mu'min yang baik Dibandingkan dengan sahabat lain Dia amat banyak mengingat kehidupan akhirat Suatu hari Abdurrahman bin Auf diberi makanan Padahal beliau sedang berpuasa Beliau pun berkata Mus'ab bin Umair telah meninggal Padahal dia lebih baik dariku Ketika dia meninggal Tidak ada kafan yang menutupinya selain burdah Yang tak cukup menutupi seluruh tubuhnya Demikian pula dengan Hamzah Dia juga meninggal Padahal dia lebih baik dariku Aku khawatir balasan kebaikan-kebaikanku diberikan di dunia ini Kemudian beliau pun menangis Lalu meninggalkan makanan tersebut Subhanallah Sebelum wafat Abdurrahman bin Auf Menginfakkan 400 dinar hartanya Untuk para sahabat yang pernah ikut perang badar Setiap orang mendapatkan 4 dinar Termasuk Ali radiyallahu anhu Dan Usman radiyallahu anhu Ia juga memberikan hadiah kepada umul mu'minin Para istri nabi Beliau berwasiat Supaya harta terbaiknya diberikan kepada para istri Rasulullah Sehingga Bunda Isyah radiyallahu anhu Mendoakan Semoga Allah memberinya minum dengan minuman dari telaga salsabil Begitulah kemuliaan seorang Abdurrahman bin Auf Beliau pantas mendapat jaminan surga Sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wassalam Abdurrahman bin Auf Wafat pada usia 75 tahun Beliau disalatkan Oleh saingannya dalam berinfak di jalan Allah s.w.t Yaitu Usman bin Affan Dan diusung oleh Sa'ad bin Abi Waqqas Ke pemakaman Al-Baki Beserta banyak sahabat lainnya Setelah Abdurrahman bin Auf Wafat Ali berkata Pergilah wahai Ibnu Auf Kamu telah memperoleh kejernihan Dan meninggalkan kepalsuan Hadis Riwayat Al-Hakim Adik-adik Yuteladani sifat Abdurrahman bin Auf Yang dermawan Rendah hati Pantang menyerah Dan cinta pada Allah dan Rasulullah Alhamdulillahirrobbilalamin 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 Alhamdulillahirrobbilalamin